Visi Indonesia 2045 adalah untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan makmur dalam kerangkaan negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satu pilar pencapaian visi tersebut dilaksanakan melalui pembangunan manusia dan penguasaan IPTEC. Pilar tersebut digerakkan melalui berbagai peraturan, kebijakan, dan program yang dilaksanakan oleh Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pelaksanannya juga mengarahkan kepada perbaikan dari sisi birokrasi, sehingga peraturan, kebijakan, dan program dapat terus diperbaiki untuk memberikan hasil yang optimal. Perbaikan birokrasi dilaksanakan untuk merespon perkembangan lingkungan strategis dengan menjalankan revolusi teknologi informasi dan komunikasi, meningkatkan kesadaran dan tuntunan masyarakat atas kinerja pemerintah, dan meningkatkan kebutuhan untuk menjaga kesinamungan pembangunan. Kedisi penan birokrasi diperlukan untuk memastikan berbagai program berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Sejalan dengan kredisi reformasi birokrasi nasional tahun 2010-2025, pemerintah telah mendorong pelaksanaan manajemen pengetahuan atau knowledge management di setiap kementerian lembaga sebagai arahan untuk mengelola aset pengetahuan di setiap kementerian lembaga. Strategi pelaksanaan knowledge management dilakukan secara bertahap di setiap kementerian atau lembaga dengan pendekatan yang berbeda sesuai tugas dan fungsinya. Namun dengan sasaran yang sama, yaitu perbaikan tata kelola data, informasi, dan pengetahuan untuk memperkuat kerjakan pembangunan di berbagai sektor. Knowledge Management secara umum merupakan alat, teknik, dan strategi manajemen yang digunakan dalam mengumpulkan, mengolah, dan mendistribusikan produk pengetahuan baik secara individu maupun organisasi untuk mendorong distribusi pengetahuan dalam meningkatkan kinerja. Knowledge Management dibutuhkan kementerian PPM Bapenas dalam proses produksi dan pemanfaatan produk-produk pengetahuan untuk perencanaan pembangunan nasional. Knowledge Management dilaksanakan untuk mencakup proses dan produk pengetahuan yang dihasilkan oleh unit-unit kerja di Bapenas. Pelaksanaannya diarahkan untuk memudahkan proses produksi, pembaruan, pencarian, penemuan, dan pemanfaatan kembali produk pengetahuan. Knowledge Management di Kementerian PPM Bapenas perlu terus disempurnakan untuk memperkuat proses perencanaan dan penganggaran secara nasional sehingga lebih padu dan terkendali dalam mengarahkan kebijakan dan program untuk mencapai sasaran pembangunan secara menyeluruh. Dengan ketugasan Kementerian PPM Bapenas dalam merencanakan pembangunan, yaitu melakukan pekajian, pekoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, maka diperlukan sebuah media atau alat yang dapat digunakan untuk membantu dan melengkapi proses perencanaan pembangunan dengan menyediakan dan membagikan pengalaman serta pengetahuan yang terdapat pada seluruh unit kerja di Kementerian PPM Bapenas dalam satu kesatuan. Media yang saat ini telah dimiliki dan dikembangkan oleh Kementerian PPM Bapenas adalah perform MP3 Bapenas yang diharapkan menjadi sebuah alat untuk melengkapi dan memudahkan dalam membudayakan MP3 di dalam lingkungan Kementerian PPM Bapenas. Perform Manajemen Pengetahuan Perencanaan Pembangunan atau MP3 Bapenas bertujuan untuk menyediakan wadah dan infrastruktur dalam manajemen pengetahuan perencanaan pembangunan di Kementerian PPM Bapenas. Perform MP3 ini dikembangkan berdasarkan siklus identifikasi pengetahuan, pengumpulan pengetahuan, pengolahan dan klasifikasi, penyimpanan, diseminasi dan penyimpanan, dan pembaruan pengetahuan. Manfaat dari perform MP3 yaitu membantu dan mempermudah pekerjaan personel Kementerian PPM Bapenas dalam menentukan tata kelola kejahatan manajemen pengetahuan dalam proses perencanaan pembangunan, serta membantu Kementerian PPM Bapenas meningkatkan kualitas pada personel perencana pembangunannya dan meningkatkan kualitas substansi rencana pembangunan. Selain itu, perform MP3 juga diharapkan dapat menjadi budaya oleh personel Kementerian PPM Bapenas dalam mengumpulkan, mengelola, dan membaikkan pengalaman serta pengetahuan yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai studi maupun literatur. Sampai jumpa! Terima kasih. Terima kasih.